Assalamualaikum, selamat pagi, siang atau malam Pada hari minggu ini kita akan ke Banjarbaru untuk melihat JPO Yang baru dirismikan pada malam Jumat kemarin Star kita dari SMK Negeri 2 Banjarbaru Ini mau masuki jalan Nusantara Kelurahan Loktabat Selatan Kota Banjarbaru Kita akan menuju jalan ROUlin yang berada di depan sana Penasaran juga untuk menaiki bagaimana si JPO itu Karena pada malam kemis kemarin ada kesana Akan tetapi masih ditutup Dipagar sehingga kita tidak bisa naik ke atas JPO Dan ditutup karena belum diresmikan Jadi ini sudah hari minggu Dan pada 2 hari kemarin itu Sudah diresmikan oleh Bapak Wali Kota Banjarbaru Oke ini kita akan memasuki jalan ROUlin Di depan itu jalan ROUlin Kalau ke kanan itu arah ke Pasar Bauntung Dan bisa juga ke Masjid Agung Banjarbaru Kita akan belok kiri untuk menuju jalan Ahmad Yani Kilometer 33 Dan di persimpangan jalan Ahmad Yani ini juga ada masjid Namanya Masjid Nurul Iman Kilometer 33 Di mana masjid ini banyak sekali kegiatan keagamaan cerama agama Kalau tidak salah ada 10 kali dalam seminggu ada cerama agama Waktunya setelah habis maghrib dan setelah sholat subuh Itu masjidnya yang warna hijau Ubahnya Kita akan ke Banjarbaru Belok kanan Kalau tadi ambil kiri itu arah ke Banjarmasin Ini kita menuju Banjarbaru Karena belok kanan Atau juga bisa menuju Kota Martapura Ataupun bisa menuju Ke Kuru Sungai Ataupun ke arah Kalimantan Timur Juga lewat sini Jika total tim Dari Banjarbaru ini bisa kita Naik bus Di mana Kita bisa menunggu busnya di Altapura Di depan bukit Al-Faramad Martapura Sedangkan transportasi umum Yang ada di daerah Banjarbaru ini Yang lewat jalan Ahmad Yani ini Biasanya ada taksi hijau Kalau dulu Sekarang ada juga Bus yang warna hijau itu Dari Gambut Ke Simpang 4 Banjarbaru itu Tapi berhentinya itu Di halte-halte yang telah ditentukan Ini sepertinya kita sudah mendekati GPO Itu sudah terlihat di sana Ada GPO nya sudah terlihat Nanti kita akan belok kiri Dan ini ada andong Kita di belakangnya saja Agar nanti bisa belok kiri Tidak memotong jalannya Dan jangan lupa Soppernya Klik tulisan subscribe Di kanan bawah video Ya Kita sudah belok kiri Nanti akan putar balik Di sana itu Untuk Mencari parkiran Dekat tempat naik Tangga Jembatan penyeberangan orang Atau GPO Kita cari posisi Dimana kira-kira parkirnya Oh di sebelah kiri saja Parkirnya Dan sebentar saja kita Cuma melihat Bagaimana Kenampakan dari GPO ini Kita parkir di sini saja Kita netralkan dulu Kendaraannya Giginya maksudnya Dan tidak lupa Untuk Mengkunci Kendaraan Kunci Kita coba naik Tangga GPO ini Tangganya terbuat Dari Plat dosi Yang Agak kasar Sehingga Tidak licin Orang Berpijak Dan di tengah ini Ada Jalan yang datar Sambil pegangan Jangan lupa Kalau naik tangga Dan sekarang Kita sudah berada Di lantai yang datar Dan juga Di atas GPO nya Seperti ini Yang ternyata GPO nya Bagus Berbentuk Heksa Gunang Dan Berada Di atas Jalan Ahmad Ini kelima Ter 34 Tadi Arah Banyang Masin Kemudian Sebelah kiri Ini arah Ke Banjar Baru Atau Ke Matapura Dengan Adanya GPO ini Sangat membantu Bagi Pelajaran Khususnya Anak sekolah SMP1 Dan SMA1 Banjar Baru Yang biasanya pagi Itu banyak Nyebrang Dari Sebelah kiri Ini ke Sebelah kanan Dari jalan Junubui Nyebrang Ke jalan Pangeran Dan SMA1 Oke Kita balik Aja Sudah melihat Bagaimana Sini Kondisi GPO Agar tidak Penasaran Yang masih Tidak menonton Semoga Ada manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Subscribe Bagi yang belum Subscribe Dengan Cara Klik Tulisan Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Terima Kasih Sub indo by broth3rmax